Injil Menurut Matius Pada video pertama, kita telah melihat bagaimana Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dari garis keturunan Daud, dan sebagai guru yang penuh kuasa seperti Musa, juga sebagai Immanuel, yang dalam bahasa Ibrani berarti Allah peserta kita. Setelah Yesus mengabarkan dan mengajarkan tentang kedatangan kerajaan Allah, dan setelah ia membawa kerajaan Allah ke dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel, kita dapat melihat bahwa Yesus diterima oleh banyak orang. Tetapi ada juga yang menolak Yesus, khususnya para pemuka agama Israel, orang-orang Farisi. Jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana konflik antara Yesus dan para pemimpin Israel ini akan berlanjut? Bagian besar berikutnya, pasal 14 hingga 20, menelusuri berbagai pandangan tentang Mesias. Jadi Yesus terus menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dalam dua kesempatan, ia membuat mujizat memberi makan kepada banyak orang di Padanggurun. Pertama kepada orang-orang Yahudi, dan yang satu lagi kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan mujizat ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan Musa bagi bangsa Israel di Padanggurun. Jadi semua orang ini sangat antusias dengan Yesus. Mereka melihat Yesus sebagai nabi besar dan sang Mesias. Namun tidak demikian dengan para pemuka agama. Pandangan mereka tentang Mesias didasarkan pada perikub seperti Masmur 2 atau Daniel Pasal 2. Mengenai Mesias yang berkemenangan, yang akan membebaskan bangsa Israel, dan mengalahkan para penyembah berhala yang menindas mereka. Dan dari sudut Padanggurun mereka, Yesus adalah seorang guru palsu. Ia menghujat Allah dengan klaim mengenai dirinya sendiri. Di sini diceritakan juga bagaimana para pemuka agama meningkatkan perlawanan dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Menanggapi ini, Yesus menarik diri dan mulai mengajarkan kepada murid-muridnya yang terdekat, apa artinya bagi dia menjadi Mesias bagi bangsa Israel? Karena tidak ada seorang pun yang berharap demikian. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya di Pasal 16, Menurut kalian, siapakah aku ini? Dan Petrus memberikan jawaban yang sepertinya benar. Ia berkata, Engkaulah Mesias. Engkaulah anak Allah yang hidup. Tetapi kemudian jelas bahwa Petrus sedang berpikir tentang seorang raja yang akan memerintah dengan penuh kemenangan melalui kekuatan militer. Namun Yesus membalas Petrus dan berkata, Betul, aku akan menjadi raja, tetapi melalui cara yang berbeda. Lalu, Yesus pun mulai mengajarkan pengajaran Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa Raja Mesias akan menderita dan mati bagi dosa-dosa umatnya. Dengan demikian, Yesus memposisikan dirinya sebagai Raja Mesias yang memerintah dengan cara menjadi hamba dan menyerahkan nyawanya bagi Israel dan bangsa-bangsa. Namun Petrus dan murid-murid yang lain, kebanyakan mereka tidak memahami hal itu. Maka Yesus masuk ke bagian keempat dari pengajarannya, disusul dengan serangkaian pengajaran lainnya, yang semuanya berbicara tentang sifat dari kerajaan Mesias yang terbalik dari kerajaan dunia, yang memutarbalikkan seluruh sistem nilai kita. Jadi sebagai umat dari raja yang menjadi hamba itu, kita mendapatkan kehormatan dari melayani orang lain. Dan bukannya membalas dendam, kita malah mengampuni dan berbuat baik kepada musuh kita. Dan dalam kerajaan Yesus, kita memperoleh kekayaan sejati dengan memberikan kekayaan kita kepada orang miskin. Untuk mengikut Mesias yang menjadi hamba itu, kita sendiri harus menjadi seorang hamba. Pada bagian berikutnya, kita dapat menyaksikan konflik antara dua kerajaan, kerajaannya Yesus dan kerajaan para pemimpin Israel. Yesus datang ke Yerusalem untuk perayaan pascah dengan mengendarai seekor keledai. Dan banyak orang menyanjung dia sebagai Mesias. Lalu Yesus segera bergegas menuju pelataran baik Allah, dan ia membuat keributan besar yang menyebabkan terhentinya ritual korban bakaran. Di sini tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sebagai Raja Israel, Yesus sedang menegakkan otoritas kerajaannya atas baik Allah. Tempat di mana Allah dan umat Israel bertemu. Yesus melihat bahwa baik Allah telah didodai oleh kemunafikan para pemimpin Israel. Maka ia menantang otoritas mereka, dan tentu saja mereka menjadi sangat tersinggung. Sehingga mereka berusaha menjebak Yesus dan mempermalukan dia dalam perdebatan di muka umum. Namun mereka gagal, sehingga mereka memutuskan untuk membunuh dia. Yesus menanggapi ini dengan menyampaikan bagian terakhir dari pengajarannya. Pertama-tama, ia menyampaikan kritik tajam kepada kaum farisi dan kemunafikan mereka. Lalu ia meratapi Yerusalem dan penolakan mereka terhadap Allah dan kerajaannya. Kemudian, Yesus mengundurkan diri bersama murid-muridnya, dan ia mulai memberitahu mereka apa yang akan terjadi. Ia akan dihukum mati oleh para pemimpin itu. Namun dengan demikian, mereka akan mengakibatkan kematian mereka sendiri. Karena bukannya mereka memilih jalan Yesus, yaitu kerajaan yang penuh damai. Mereka malah memilih jalan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Sehingga akhirnya Yerusalem dan baik Allah akan dihancurkan. Akan tetapi Yesus berkata, ini bukan akhir dari cerita. Setelah kematiannya, ia akan dibenarkan oleh kebangkitannya, dan suatu hari nanti, ia akan kembali dan mendirikan kerajaannya atas segala bangsa. Sementara itu, para murid harus tetap waspada dan berkomitmen untuk memberitakan Yesus dan kerajaannya, serta menyebarkan kabar baik. Dan saat perkataan Yesus masih terngiang-ngiang di telinga para murid, kisah ini mencapai puncaknya. Malam itu, Yesus membawa murid-muridnya pergi dan ia merayakan perjamuan pascah bersama mereka. Pascah mengulang kembali kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba pascah. Lalu Yesus mengambil roti dan anggur perjamuan sebagai perlambang yang baru untuk menunjukkan bahwa kematiannya yang sudah dekat akan menjadi korban untuk menebus umatnya dari perbudakan, dosa, dan kejahatan. Setelah perjamuan itu, Yesus ditangkap. Ia diadili di hadapan mahkamah agama Dewan Pimpinan Yahudi. Mereka menolak pernyataannya sebagai Mesias. Mereka menuduh dia menghujat Allah. Lalu Yesus dibawa menghadap gubernur Romawi, yaitu Pilatus. Menurut Pilatus, Yesus tidak bersalah. Namun Pilatus menyerah pada desakan para pemimpin Yahudi, sehingga ia menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan cara disalibkan. Lalu Yesus digiring oleh tentara Romawi dan ia disalibkan. Nah, tepat pada bagian ini, kita bisa melihat bahwa sama seperti pada pasal pembukaan, Matius memperbanyak referensi ke perjanjian lama. Ia berusaha menunjukkan bahwa kematian Yesus bukanlah sebuah tragedi atau kegagalan, melainkan penggenapan yang mengherankan dari semua janji para nabi di perjanjian lama. Yesus datang sebagai Mesias yang menjadi hamba, seperti yang disampaikan oleh nabi Yesaya. Ia ditolak oleh umatnya. Namun bukannya ia menghakimi mereka, ia justru dihakimi oleh karena mereka, ia menanggung akibat dari dosa mereka. Lalu babak penyalipan mencapai titik akhir, di mana tubuh Yesus dibaringkan di dalam sebuah kubur. Namun kitab ini diakhiri dengan sebuah kejutan di pasal terakhir. Di hari minggu pagi, para murid menemukan kubur Yesus sudah kosong. Kemudian, tiba-tiba saja orang-orang mulai melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan kitab ini berakhir saat Yesus yang sudah bangkit itu menyampaikan pengajarannya yang terakhir yang disebut amanat agung. Yesus berkata bahwa sekarang dialah raja sejati atas dunia ini. Maka ia mengutus murid-muridnya ke segala bangsa dengan membawa kabar baik bahwa Yesuslah Tuhan. Dan setiap orang dapat masuk ke dalam kerajaannya dengan memberi diri di baptis dan mengikuti setiap ajarannya. Dan dengan mengenang kembali namanya dari pasal satu, yaitu Immanuel, alah beserta kita, Yesus mengakhiri perkataannya kepada para murid dalam kitab ini dengan Aku akan menyertai engkau. Inilah janji akan kehadiran Yesus sampai nanti ia datang kembali. Dan inilah Injil menurut Matius. Inilah Injil menurut Matius.